Petugas Dir Res Narkoba Polda Bali mengungkap jaringan narkoba warga asing yang beroperasi di sejumlah kawasan wisata di Bali. Selain menyita narkoba berbagai jenis, petugas juga menyita tiga pucuk senjata airsoft gun dari salah satu tersangka. Jajaran Dir Res Narkoba Polda Bali meringkus lima tersangka penyelahgunaan narkoba masing-masing SU, seorang warga Indonesia, AB, warga Izbekistan, serta KM, KD, dan RD yang semuanya warga Rusia. Terungkapnya jaringan ini berawal dari adanya informasi terkait transaksi jual-beli narkoba di kalangan warga asing. Dalam penangkapan kelima tersangka tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti narkoba berupa 1,8 kg ganja, 203,9 gram hashis, 60,88 gram kokain, dan 994 gram nazwar. Selain itu, petugas juga menyita tiga pucuk airsoft gun ilegal saat melakukan penggeledahan terhadap tersangka SU dan AB di kawasan Jalan Bakung, Sarikuta. Oleh AB, tiga pucuk airsoft gun tersebut dikatakan milik temannya warga Malaysia. Para tersangka ini mengedarkan narkoba tersebut di kalangan wisatawan asing di kawasan wisata seperti Ubud dan Kute. Masing-masing memiliki peran sebagai pembeli, kurir, dan penjual. Menteri adalah peran-peran terhadap juga pelaku yang diamankan, yaitu dengan cara modus operasi yang dengan menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, Ataupun menerima narkotika, golongan satu, jenis ganja, hasis, dan oke. Untuk selanjutnya, terkait barang bukti. Dari barang bukti sebut, setelah kita rincikan bahwasannya, untuk jumlah total ganja, dalam ini, total beratnya adalah 1.818,63 neto, yaitu gram. Kemudian untuk asisnya, yaitu jumlahnya dengan berat 203,9 gram neto. Kemudian untuk poket, yaitu dengan jumlah berat 60,88 gram neto. Kemudian yang keempat, Naswar, 994 gram neto. Dan yang kelima, yaitu air sokan dengan jumlah 37. Ada pun hasil pemeriksaan, laboratorium narkotika, bahwasannya untuk jenis barang bukti ganja, hasis, dan oke, itu positif, mengandung narkotika. Kemudian, terkait untuk serbuk berwarna hijau, jenis Naswar, itu untuk narkotikanya negatif, tapi positif, mengandung narkotika. Jadi, secara keseluruhan, terkait barang bukti yang diamankan, kalau dinubiakan, yaitu berjumlah Rp887.558.000. Kini, petugas masih melakukan pendalaman terkait asal pasokan narkoba yang diperoleh para tersangka. Para tersangka dijerat Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang pemberantasan penyelahgunaan narkoba dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Reiswantara Bali TV